Intro Assalamualaikum saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Diawali dengan GRI yang begitu menarik dan penampilan di konser romantis semalam Begitu memungkau serta banjir air mata yang mana Tiga couple date di Dahau Rafi dan Lesti Bisa memeriahkan acara konser romantis semalam dengan begitu romantis Apalagi saat Lesti dan Bilar tampil bersama yang mana Air mata haru dan bahagia tertumpah ruang di acara tersebut Ya Lesti dan Bilar memang benar-benar menjiwai dan meluapkan perasaan serta emosi yang selama ini terpendam Mereka mensyukuri dari apa yang dicapainya Yakni pencapaian cinta dan menemukan orang yang tepat hadir di saat yang tepat pulang Ya Lesti dan Bilar di konser semalam Telah mencurahkan seluruh isi hatinya Sehingga banyak di atas pentas di atas panggung semalam Air mata berjujuran dari mereka berdua Ungkapan rasa syukur Atas harapan yang akhirnya terkabul mendapatkan pendamping Yang sama-sama membanggakan diri mereka masing-masing Entah Lesti maupun Bilar mensyukuri mendapatkan sosok Bilar Lesti Bilar sendiri sangat mensyukuri mendapatkan seorang wanita seperti Lesti Tentu hal itulah yang menjadikan semua pada baper di acara konser semalam Karena tentu saja usai konser ini Mereka akan menjadi sah Menjadi sepasang sejoli yang akhirnya akan mengikat janji sehidup semati Tentu itulah harapan dan para artisan sekalian Melihat kebahagiaan diantara Lesti dan Bilar Benar-benar dikencantahkan dalam kehidupan nyata Tak hanya dipentas Tentu saja karena memang respon kedua belah pihak Baik keluarga Lesti dan Bilar Sama-sama mendukung hubungan mereka berdua Yakni Lesti dan Bilar Yang dianggap menurut mereka adalah pasangan yang cocok Pasangan yang begitu romantis Lihat kalau begini bagaimana Saking cemburannya Bang Mi langsung gendong Ah kekasihnya ini agar gak deken-dekan Dengan lelaki lain Tentu hal itu menambah romantisme Perjalanan dan kisah cinta mereka berdua Yang mana sudah seperti pasangan Yang sah saja Ya tentu saja Itulah doa-doa kita Kita tidak tahu Jadi makanya kita harapkan semua peraneter dan netizen Untuk tidak berburuk sangka Mari kita doakan yang terbaik bagi keduanya Yakni bagi hubungan Lesti dan Bilar Yang benar-benar sudah nyata Tinggal menunggu saja kapan mereka Akan segera Memberiakan Menggelar Acara Untuk pernikahan mereka Namun cobaan tentu masih ada Karena wabah pandemi Yang masih berada dan menyerang Di negara kita ini Tentu harapan kita adalah Yang terbesar adalah melihat mereka berbahagia Bersanding di atas pelaminan Artinya mereka sah Ya usai pentas semalam Tentu harapan kita tak ada lagi Karena kebuah peran yang luar biasa Tangis air mata bahagia dari mereka Akhirnya membuat para netter dan netizen lainnya Juga berbahagia dan menangis Haru atas Apa yang terjadi Dan itu adalah spontanitas Dan di luar skenario Yang membuat kita semua Haru tentunya guys ya Itu saja kabar Di pagi hari ini Yang tentu kalian tunggu-tunggu Berkaitan dengan Segera akan Dihalalkannya hubungan Lesti dan Bilar Tinggal menunggu waktu Karena mereka berdua Sudah Sudah Ada ikatan Pasti Dan tentu Hal itu dibuktikan dengan beberapa Sampaian yang sebelumnya Yang mana Ibu Lesti sendiri Mama Reddy Mama Lesti sendiri Mengungkapkan bahwa Ketika Rizky Bilar dan Lesti Serta Abangnya Beni Mulyana Serta Reddy berkumpul Mama Lesti Sudah tak menyebutkan Rizky Bilar Tetapi sudah menyebutkan Anak-anakku Ya Dengan ini Membuktikan bahwa Hubungan Lesti Bilar Suriasa Menjadi Anak dari Keluarga Kejora Ya ini Dari keluarga Lesti Begitupun sebaliknya Kini tak ada batasan Semua yang mana Disampaikan oleh Izar Yang mengungkapkan bahwa Lesti awalnya Adalah idolanya Kini Lesti Adalah anaknya Yang harus Ia jaga Tentu hal Ini membuktikan Bahwa Kekyutan itu Benar-benar Nyata Hari demi hari Apalagi Usai dari Pentas Semalam Bukti Nyata Itu Benar-benar Ada Itu saja Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Tentunya Terima kasih telah menonton Bye-bye